Hai sahabat fisika, pernahkah kalian menggunakan mistar atau penggaris untuk mengukur suatu benda? Contohnya seperti gabarit zaman ini. Namun, apakah kalian pernah menggunakan penggaris atau mistar untuk mengukur suatu benda yang memiliki diameter luar, diameter dalam, bahkan terdalamat? Lalu, bagaimana ya cara mengukurnya? Ternyata, di dalam dunia fisika, ada alat ukur yang dapat melakukan tiga hal tersebut. Namanya adalah vernier caliber. Mau tahu cara menggunakannya? Simak video pembelajaran kali ini ya! Hai sahabat fisika, bertemu lagi dengan saya, Suri Arief Gantono. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat ukur yang bernama vernier caliber, atau kita kenal di Indonesia sebagai jangka sorong. Saya memiliki gabarnya, nah, seperti ini gabarnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang alat ukur ini. Pertama-tama, kita harus mengerti dulu alat ukurnya. Tentu alat ukurnya seperti apa? Alat ukurnya berbentuk seperti ini. Ini yang namanya jangka sorong, atau yang kita kenal sebagai bernama alat ukur ini yang kita akan gunakan pada video pembelajaran kali ini. Mungkin sahabat fisika yang bertanya-tanya, apa sih vernier caliber? Atau mungkin ada yang bertanya, apa ya ada gunanya? Nah, vernier caliber atau kita kenal sebagai jangka sorong merupakan sebuah alat ukur yang memiliki ketelitian hingga 0,01 cm. Jadi, alat ukur ini sangat teliti atau akurat sekali untuk mengukur sebuah benda. Lalu, apa saja ya kegunaannya jangka sorong ini? Ternyata banyak sekali kegunaan jangka sorong ini. Pertama-tama, dia akan bisa mengukur ketebalan suatu benda. Jadi, ketebalan suatu benda kita bisa mengukur melalui. Terus, yang kedua, kita akan bisa mengukur diameter luar sebuah benda. Yang ketiga, alat ukur ini juga bisa mengukur diameter dalam sebuah benda. Yang terakhir, dia juga bisa mengukur kedalaman suatu benda. Oke, bagian pertama yang harus kalian kenal dalam jangka sorong adalah skala utama. Skala utama berada di tengah alat ukur jangka sorong tersebut. Lalu, bagian kedua adalah skala nonius. Skala nonius ini merupakan skala terkecilnya jangka sorong. Biasanya 0,01 cm. Lalu, bagian ketiga adalah stick atau batang yang berada di belakang jangka sorong. Biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman benda. Lalu, bagian keempat adalah rang bawah. Rang bawah ini sering digunakan untuk mengukur diameter luar. Lalu, bagian terakhir adalah rang atas. Rang atas ini sering digunakan untuk mengukur diameter dalam sebuah benda. Ini yang biasanya paling sering digunakan. Oke, itu merupakan bagian keempat ini. Oke, setelah mengetahui bagian-bagian dari jangka sorong ini, saatnya kita menggunakan alat ini untuk mengukur 11 bidot. Nah, ini saya akan mengukur 11 bidot. Kita akan mengukur speedot ini menggunakan jangka sorong. Oke, saatnya kita menggunakan jangka sorong untuk mengukur speedot ini. Nah, dari sini sebenarnya ada tiga jangka sorong untuk mengukur. Pertama, saya bisa mengukur diameter luarnya seperti ini. Jadi, saya menggunakan rang bawah seperti ini. Yang kedua, saya bisa mengukur kedalaman pakai stick dip seperti ini. Kita menggunakan stick yang ini, yang panjang ini. Nah, tapi yang akan kita hitung adalah diameter dalam. Karena biasanya susah menghitung diameter dalamnya. Jadi, saya akan menggunakan rang atas ini. Yang kedua, ini dilakukan seperti ini. Jadi, ini kita kencangkan. Kita geser rangnya, rang yang bawahnya, lalu akan seperti ini. Oke, untuk mencari hasilnya, pertama-tama fokus sama skala utama. Di skala utama, di sini ada 0, 1, dan seterusnya. Nah, setelah melihat skala utama, kita harus fokus dengan skala nonius yang ada tanda 0-nya. Di tanda 0 ini, ternyata skala nonius yang 0 ini menunjuk di angka 1,1-nya skala utama. Jadi, di sini dia menunjuk di 1,1-nya skala utama. Lalu, rangka kedua yang setelah, oh, kita sudah tahu bahwa itu 1,1 skala utama. Rangka kedua, kita harus mencari garis yang berhimpit antara skala nonius ini dengan skala utama. Jadi, di betulan di sini ada angka 8 yang garisnya ternyata berhimpit atau lurus dengan garis yang ada di skala utama. Jadi, kalau dihitung menggunakan aturannya jangka sorong, berarti 1,1 yang di skala utama yang satuannya cm ditambah dengan angka 8 tadi dikali dengan 0,01 yaitu nilai satuan terkecilnya jangka sorong 0,01 cm. Sehingga, 1,1 cm ditambah 0,08 cm. Maka hasilnya adalah 1,18 cm. Sehingga, yang ada di dalam bidol yang di sini adalah 1,18 cm. Oke, setelah menyimpan video kali ini, akhirnya ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari video kali ini. Pertama, kita sudah mengerti apa itu jangka sorong. Kedua, kita juga akan sudah tahu apa saja bagian-bagian dari jangka sorong. Lalu, yang ketiga, kita juga sudah tahu bagaimana cara menghukum benda menggunakan jangka sorong, cara menggunakan jangka sorong ini. Oke, oke sahabat fisikal, semoga video kali ini bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, bye-bye.